Film akan diawali dengan memperlihatkan seorang wanita cantik bernama Cha So Hyun Dia merupakan seorang presidir yang sedang melakukan perjalanan bisnis di negara Kuba Dengan ditemani oleh sekretarisnya yang bernama Jang Mi Saat di perjalanan, mobil mereka hampir saja menabrak seorang pria Tapi beruntungnya mereka semua baik-baik saja Tapi naasnya, pria itu tampak mengeluh karena ternyata kamera miliknya rusak akibat terjatuh Jang Mi pun lalu turun dan berniat untuk mengganti rugi kamera tersebut Akan tetapi, pria itu menolaknya dengan sopan karena ia sendirilah yang salah karena telah menjatuhkan kameranya Ia pun lalu menyuruh mereka untuk segera melanjutkan perjalanan saja Singkatnya, saat sedang di hotel, So Hyun meminum obat tidur agar ia bisa tidur lebih awal Namun, tiba-tiba ia berubah pikiran ketika melihat sebuah gambar So Hyun pun kemudian bergegas untuk pergi ke tempat yang ada di gambar tadi untuk melihat indahnya sunset di sana Nah, faktanya tempat tersebut memiliki sebuah mitos jika orang-orang menemukan cinta sejatinya di sana Akan tetapi, kesialan So Hyun ternyata masih berlanjut Taksi yang ia tumpangi tiba-tiba saja mogok di tengah jalan Bukan hanya itu saja, semua uang So Hyun juga dicuri yang membuatnya terpaksa harus berjalan kaki untuk bisa sampai ke tujuan Sesampainya di pinggir pantai, So Hyun yang tadi sempat meminum obat tidur pun mulai merasakan kantuk Hingga saat So Hyun hampir saja terjatuh, tiba-tiba si pria kamera yang tak sengaja berada di sana menyelamatkannya Setelah tertidur lelap, So Hyun pun terbangun dan kaget ketika mengetahui jika ia tidur di sandaran pria tadi Pria kamera itu lalu memperkenalkan dirinya bernama Jin Hyuk Nah, karena tak mau salah paham, Jin Hyuk pun mencoba menjelaskan semuanya kepada So Hyun Dan ketika melihat kaki So Hyun terluka, Jin Hyuk berinisiatif membelikan sepasang sendal untuknya Bahkan setelah itu, mereka pun pergi makan malam dan juga menari di sebuah bar Hal itu membuat suasana hati So Hyun pun sangat gembira Setelah menghabiskan malam yang panjang, mereka berdua pun harus segera berpisah So Hyun berjanji, ia akan mengganti semua uang Jin Hyuk ketika mereka bertemu lagi Namun, Jin Hyuk menolak ganti rugi dan sebagai gantinya, ia meminta So Hyun untuk mentraktirnya sarapan jam 9 besok Namun, So Hyun mengatakan bahwa ia tak yakin bisa datang karena pekerjaannya yang menumpuk Jin Hyuk pun merasa tak keberatan karena Jin Hyuk akan pergi jika So Hyun tak kunjung datang setelah 30 menit berlalu Saat So Hyun kembali ke hotel, Jin Hyuk baru sadar jika sepatu So Hyun tertinggal di tasnya Sementara So Hyun merasa sangat bahagia hingga ia senyum-senyum sendiri sambil menatap sandal yang dibelikan Oleh Jin Hyuk Kesokan harinya, Jin Hyuk gelisah karena So Hyun tak kunjung datang Karena ternyata hari itu bertepatan dengan Jin Hyuk yang akan pulang ke Korea Sebelum pergi ke bandara, Jin Hyuk sempat menulis sebuah surat yang ia tempel di dinding cafe berharap So Hyun membaca surat tersebut Namun ternyata takdir malah mempertemukan mereka di bandara Di sana So Hyun meminta maaf karena tak bisa datang karena ia sangat sibuk dan hari ini dia harus segera kembali ke Korea Tentu saja Jin Hyuk tak masalah dengan hal itu Ia berharap mereka bisa bertemu lagi saat berada di Korea nanti Saat tiba di Korea, Jin Hyuk mendapatkan telepon dari hotel Dong Hua yang mana ia berhasil diterima bekerja di sana Saat itulah, Jin Hyuk begitu kaget karena ternyata So Hyun, wanita cantik yang ia temui di Kuba adalah presiden direktur hotel tersebut Ia pun merasa tak enak dan berniat akan menemuinya untuk menjelaskan semuanya Kepulangan Jin Hyuk ke rumah langsung disambut hangat oleh kedua orang tuanya Ditambah lagi, mereka tampak gembira karena Jin Hyuk baru saja diterima bekerja di hotel Dong Hua Malam harinya, Jin Hyuk minum-minum dengan dua sahabatnya Dae Chan dan Ye In Di sini, Jin Hyuk pun bertanya tentang presidir So Hyun kepada Ye In Karena Ye In sudah setahun bekerja di sana Ye In lalu menceritakan jika presidir So Hyun seperti putri es Karena selalu bersikap dingin dan cuek Ia juga tak pernah tersenyum sama sekali, usai bercerai karena suaminya berselingkuh Ye In yakin, hidup So Hyun sangat penuh dengan tekanan Oleh karena itu, ia menjadi seperti sekarang Singkat cerita, hari penyambutan karyawan baru pun tiba Saat So Hyun sedang berpidato di depan karyawan barunya Ia begitu tergejut karena melihat Jin Hyuk menjadi salah satu karyawan barunya Ketika acara selesai, So Hyun pun melihat Jin Hyuk yang sedang senang berteleponan dengan seseorang So Hyun pun terlihat semburu dan bisa dipastikan perlahan tapi pasti So Hyun mulai tertarik kepada Jin Hyuk Malam harinya, So Hyun bersama supirnya pergi ke taman bermain yang tak jauh dari rumah Jin Hyuk Tak lama kemudian, Jin Hyuk yang baru pulang kerja langsung menghampirinya Jin Hyuk langsung meminta maaf karena ia sama sekali tak tahu Jika So Hyun adalah seorang presidir di tempat barunya bekerja Jin Hyuk menjelaskan, jika kejadian di Kuba saat itu adalah murni ketulusannya membantu Bukan karena So Hyun calon atasannya Tentu saja, So Hyun pun tak mempermasalahkan hal itu Dan ia tahu jika Jin Hyuk memang pria yang baik Kesokan harinya, sang ibu meminta So Hyun untuk kembali rujuk dengan mantan suaminya Karena posisi ayahnya sebagai pejabat akan terancam jika tanpa bantuan dari keluarga mantan suami So Hyun Tentu saja, hal itu membuat So Hyun bersedih karena traumanya masih belum sembuh Ditambah lagi, akhir-akhir ini dia sudah mulai menemukan kebahagiaannya lagi Ia pun lalu termenung dan tak tahu lagi harus berbuat apa Malam harinya, terlihat Jin Hyuk baru selesai minum-minum bersama teman-temannya Nah tak sengaja ketika itu So Hyun lewat dan melihat Jin Hyuk sedang mabuk berat di pinggir jalan So Hyun pun mengajaknya untuk pulang bersama Dan sepanjang jalan, Jin Hyuk terus bertingkah konyol yang membuat So Hyun tak bisa berhenti tertawa Hal itu sedikit membuatnya merasa bahagia setelah kegalauannya siang tadi Kesokan paginya, Jin Hyuk pun dipanggil keruangan So Hyun Seketika, Jin Hyuk pun panik dan berpikir bahwa So Hyun pasti akan memecatnya setelah kejadian memalukan semalam Akan tetapi, ternyata So Hyun malah mengajak Jin Hyuk untuk pergi makan ramen di rest area yang jauh dari kota Mereka pun memakan ramen itu dengan lahap sambil asik mengobrol Namun naasnya, So Hyun kembali mendapatkan masalah ketika seorang wartawan berhasil mengambil gambar mereka Seolah-olah So Hyun sedang berkencan dengan seorang pria Berita itu pun langsung menyebar dengan cepat yang membuat Jin Hyuk merasa tak enak kepada So Hyun Sementara itu, mantan mertua So Hyun datang dan meminta So Hyun untuk segera memecat Jin Hyuk Jika tidak, maka dia akan mengambil alih kembali Hotel Dong Hua sesuai dengan perjanjian saat perceraiannya dulu Lalu, Jin pun akan flashback ke 3 tahun lalu saat So Hyun terpaksa menikah dengan putra kaya raya dari keluarga Tae Kyung Karena Tae Kyung telah membantu ayah So Hyun menjadi pejabat pemerintah Pernikahan yang tak berlandaskan cinta itu pun tak berjalan lama Karena suami So Hyun berselingkuh Setelah perceraian itu, So Hyun mendapatkan Hotel Dong Hua sebagai harta gonokini Yang saat itu, hotel tersebut sedang diambang ke bangkrutan Sejak saat itulah, So Hyun harus menjaga nama baik keluarga Tae Kyung Serta wajib hadir jika mereka menggelar acalak keluarga Jika So Hyun melanggar, maka Hotel Dong Hua bisa diambil kembali oleh Tae Kyung Hal itulah yang membuat So Hyun menjadi pendiam dan seperti tak semangat untuk melanjutkan hidupnya hingga saat ini Kembali ke masa sekarang, terlihat So Hyun pergi menemui mantan suaminya yang bernama Jung Woo So Hyun meminta Jung Woo untuk menghentikan ibunya yang akan memecat karyawan baru di Hotel Dong Hua So Hyun juga meminta Jung Woo agar segera menikah dengan wanita selingkuhannya Agar orang tua mereka tak lagi memaksa mereka untuk rujuk Di sisi lain, berita mengebohkan tersebut juga dilihat keluarga Jin Hyuk Dimana adiknya hampir saja mengenali foto pria itu Namun beruntung sang ayah memotong pembicaraan mereka Singkat cerita, sopir So Hyun yang bernama Pak Nam menjemput Jin Hyuk untuk segera pergi ke tempat bernama So Chok Ternyata, Pak Nam sengaja membuat Jin Hyuk untuk menghibur So Hyun yang sedang bersedih dan juga merasa tertekan Selain menjadi sopir pribadi, Pak Nam juga merupakan teman dekat ayah So Hyun dan sudah menganggap So Hyun sebagai putrinya sendiri Untuk itulah, ia akan melakukan segala cara agar bisa membuat So Hyun bahagia Dan ketika mengetahui jika saat bersama Jin Hyuk So Hyun merasa bahagia Ia pun berniat membawanya menemui So Hyun yang sedang menyendiri itu Setibanya di sana, So Hyun meminta maaf karena telah melibatkan Jin Hyuk dalam masalah yang besar Akan tetapi, Jin Hyuk mengatakan jika So Hyun tak perlu khawatir karena ia sama sekali tak terganggu dengan hal itu Ia malah merasa khawatir dengan keadaan So Hyun yang menjadi tertekan akibat berita tersebut Dan benar saja, kedatangan Jin Hyuk ke sana bisa membuat So Hyun sedikit tersenyum dan melupakan sejenak masalahnya Mereka pun menghabiskan waktu bersama hingga tak terasa malam pun tiba Kesokan harinya setelah pulang ke rumah, Jin Hyuk tiba-tiba terbangun karena mendengar sebuah lagu di radio Lalu setelah itu, ia pun langsung bergegas kembali ke So Chok untuk menemui So Hyun Tanpa basa-basi, Jin Hyuk pun mengajak So Hyun untuk pergi sarapan di sebuah gedai kecil Di sana, Jin Hyuk jujur jika ia sengaja kembali ke So Chok karena ia merindukan So Hyun Mendengar ucapan tersebut, So Hyun pun berusaha untuk menahan diri dan mengatakan bahwa Jin Hyuk terlalu berlebihan Karena hubungan mereka hanya sebatas bos dan karyawan saja Di sini, So Hyun memilih menutupi perasaannya karena ia tak ingin Jin Hyuk ikut terlibat masalah di kehidupannya Setelah itu, mereka pun pergi ke pinggir pantai untuk melanjutkan obrolan Namun saking lelahnya, Jin Hyuk saat itu malah tertidur Saat itu, So Hyun pun bercerita semenjak ayahnya menjadi pejabat So Hyun kehilangan kebebasan dan hidupnya penuh dengan aturan Bahkan, ia dilarang berteman dengan siapapun dan itulah alasan kenapa ia ingin Jin Hyuk menjauh Sementara itu, Jun Wo meminta ibunya untuk berhenti mengganggu So Hyun Jika tidak, maka ia mengancam akan pergi dari rumah Singkat cerita, pada suatu malam, So Hyun tak sengaja menabrak mobil seseorang tepat di depan Jin Hyuk Nah, karena khawatir dengan keadaan So Hyun, Jin Hyuk pun akan mengantarkannya pulang Meskipun So Hyun bersikeras menolak Lalu, saat di dalam mobil, Jin Hyuk memberikan hadiah ulang tahun untuk So Hyun Awalnya, So Hyun menolak dan mengatakan bahwa mereka berdua tak perlu berhubungan lagi Namun, saat Jin Hyuk akan berjalan pulang, So Hyun pun berupa pikiran dan meminta kembali hadiah tersebut Kesokan harinya, Jang Mi sang sekretaris menemui Jin Hyuk untuk memperingatkannya agar menjauhi So Hyun Karena setelah bertemu dengan Jin Hyuk, hidup So Hyun selalu terkena masalah Dan benar saja, masalah pun kembali diterima oleh So Hyun Kali ini, So Hyun di fitnah telah memaksa pegawainya sendiri untuk berkencan dengannya Tentu saja, hal itu membuat Jin Hyuk tak tenang dan mengkhawatirkan keadaan So Hyun Di sisi lain, saat So Hyun sedang ditanyai perihal berita skandal tersebut Tiba-tiba, Jin Hyuk memanggilnya Jin Hyuk bahkan tak segan untuk mengajak So Hyun makan malam yang membuat semua orang di sana pun terkejut Ternyata, Jin Hyuk sengaja melakukan itu untuk membuktikan bahwa hubungan mereka memang murni tanpa adanya paksaan dari So Hyun Mereka pun lalu pergi minum teh di kedai Di sana, Jin Hyuk mengatakan jika ia akan melakukan apapun untuk melindungi So Hyun Karena So Hyun sangat berarti baginya Perkataan Jin Hyuk tersebut membuat perasaan So Hyun merasa begitu lega dan senang Kesokan harinya, Jin Hyuk menjadi pusat perhatian semua orang di kantor Sehingga ia merasa tak nyaman dan berusaha menghindar Setelah itu, Jin Hyuk mengajak So Hyun untuk pergi jalan-jalan untuk melihat lukisan jalanan Sementara itu, ibu Jin Hyuk dan adiknya kaget saat melihat ada sepatu wanita di kamar Jin Hyuk Mereka langsung menduga bahwa Jin Hyuk kini sudah memiliki pacar Di sisi lain, Pak Nam yang sedang bertemu dengan ayah So Hyun menceritakan keberanian Jin Hyuk saat membela So Hyun kemarin Hal itu tentu saja membuat ayah So Hyun merasa terkesan dengan Jin Hyuk Setelah puas melihat lukisan, Jin Hyuk membawa So Hyun untuk makan di sebuah kedai Tak disangka, di sana mereka bertemu dengan Jang Mi dan juga adik Jin Hyuk Sang adik pun begitu kaget karena ternyata pria ramen digosip kemarin adalah kakaknya sendiri Singkatnya, saat So Hyun pulang, ternyata sang ibu sudah menunggunya Karena tak mau berdebat, akhirnya So Hyun pun memilih menghindar dan pergi melihat lukisan jalanan lagi Namun tiba-tiba, Jin Hyuk datang dan mengajak So Hyun untuk bertemu sesering mungkin Ia merasa penasaran apakah hubungan mereka hanya sebatas teman biasa atau mereka berdua memang saling mencintai Semenjak hari itu, mereka pun sering menghabiskan waktu bersama dan hubungan mereka berdua pun semakin dekat Kesokan harinya, Jung Woo datang ke hotel untuk memastikan keadaan di sana Setelah itu, Ye In menyuruh Jin Hyuk untuk menjauhi So Hyun karena Jung Woo dan ibunya akan kembali mengambil hotel tersebut Jika So Hyun terus terlibat masalah Mengetahui fakta tersebut, Jin Hyuk pun akhirnya sadar mengapa So Hyun sangat merasa tertekan dengan kehidupannya Di sisi lain, sang ayah meminta maaf kepada So Hyun karena semenjak ayahnya menjadi pejabat Hidup So Hyun selalu penuh dengan tekanan Akan tetapi, So Hyun tak perlu khawatir karena sang ayah merestui hubungannya dengan Jin Hyuk Suatu hari, Hotel Dong Wa mengadakan acara untuk pembukaan cabang hotel baru di Sok Chok Tae Kyung yang hadir di sana tak sengaja bertemu dengan Jin Hyuk Ia pun lalu mulai mengobrol dengan Jin Hyuk dan Jin Hyuk terlihat sangat menghormatinya Namun, Tae Kyung malah menghina serta mencacimaki Jin Hyuk karena ia sudah membuat banyak masalah So Hyun yang kala itu tak sengaja lewat pun tak bisa berbuat apa-apa dan merasa kasihan dengan Jin Hyuk Beberapa saat kemudian saat So Hyun sedang menggelar acara pers Salah seorang wartawan bertanya mengenai hubungan So Hyun dengan seorang pria yang ramai digosipkan kemarin Mendengar pertanyaan itu, Jin Hyuk pun merasa tak nyaman dan langsung bergegas menghindar Ia sadar hubungan mereka bagaikan langit dan bumi dan So Hyun sudah pasti tak akan menjawabnya Namun, Jin Hyuk merasa terkejut karena So Hyun mengatakan bahwa mereka berdua memang sedang dalam pendekatan Pernyataan itu pun langsung membuat ibu So Hyun marah dan memaksa So Hyun agar segera meminta maaf kepada mantan mertuanya Namun, So Hyun tentu saja menolak Ia juga mengatakan mulai saat ini ia akan menjalani hidup sesuai kemauannya sendiri Dan tak peduli lagi dengan masa depannya jika kehilangan Hotel Dong Wa Malam harinya, Jin Hyuk mengajak So Hyun untuk makan malam Di sana, Jin Hyuk langsung menyatakan perasaannya kepada So Hyun Lalu dengan tersenyum, So Hyun pun menerima Jin Hyuk dan di malam itulah mereka berdua resmi berpacaran Sayangnya, momen bahagia itu pun tak berjalan lama Karena keesokan harinya, Direktur Choi akan memutasi Jin Hyuk ke Hotel Cabang So Chok Tentu saja, semua itu perintah dari Tae Kyung Jika Jin Hyuk menolak pindah dan mencoba mengadu kepada So Hyun Maka, Tae Kyung akan kembali mengambil alih Hotel Dong Wa dari So Hyun Hal tersebut membuat pikiran Jin Hyuk pun tak karuan Hingga ia pun memutuskan lari-lari di malam hari Sampai-sampai ia tak sadar terus berlari Hingga sampai di depan rumah So Hyun Nah, So Hyun yang melihatnya pun langsung mengajaknya masuk ke rumah untuk beristirahat sejenak So Hyun lalu meminta maaf karena tak bisa menjamunya dengan layak Karena tak ada persiapan sama sekali Namun, Jin Hyuk mengatakan jika ia tak ingin apapun Cukup berfoto saja dengan So Hyun Karena ia ingin selalu melihat foto itu ketika nanti ia jauh dari sang kekasih Sementara itu, terlihat Jung Woo sedang resah setelah mendengar So Hyun berpacaran dengan Jin Hyuk Ternyata, dahulu Jung Woo berpura-pura selingkuh hanya karena ia tak tega melihat So Hyun menderita Karena harus tinggal serumah dengan ibunya yang selalu mengekangnya Dan faktanya, selama ini Jung Woo masih mencintai So Hyun meskipun So Hyun tak pernah mencintainya Ia pun tak bisa berbuat apa-apa dan hanya berharap So Hyun berbahagia dengan Jin Hyuk Di sisi lain, Jin Hyuk memberitahu orang tuanya bahwa minggu depan ia akan pindah kerja ke hotel cabang di So Chok Sang ibu pun sempat khawatir karena mereka mungkin akan jarang bertemu Namun, Jin Hyuk mengatakan jika mereka tak perlu khawatir karena ia akan selalu mengabari mereka Di kantor, berita pindahnya Jin Hyuk membuat semua rekan kerjanya merasa sedih Namun, Jin Hyuk berusaha untuk tetap tegar karena ia tak ingin So Hyun kehilangan hotel tersebut Ye In yang tak bisa tinggal diam pun meminjam ponsel atasannya Dan langsung memberitahu So Hyun tentang kepindahan Jin Hyuk ke So Chok Seketika, So Hyun pun sadar kenapa akhir-akhir ini Jin Hyuk selalu bertingkah aneh padanya Akhirnya, So Hyun pun membatalkan perjalanan bisnisnya ke Shanghai dan memutuskan untuk kembali ke hotel Sesampainya di sana, So Hyun langsung menegur Direktur Choi Karena telah memindahkan karyawan seenaknya Direktur Choi pun membela dirinya dengan mengatakan bahwa itu adalah perintah dari Tae Kyung Setelah itu, So Hyun memanggil Jin Hyuk dan meminta maaf karena ia tak tahu jika Direktur Choi telah memindahkannya ke So Chok So Hyun kemudian berjanji, ia akan mengembalikan semuanya seperti semula Namun, Jin Hyuk menolak bantuan So Hyun tersebut Karena ia akan membuat semua karyawan menjadi iri dengan perlakuan yang dilakukan oleh So Hyun terhadapnya Sebelum pergi ke So Chok, mereka berdua pun menghabiskan waktu bersama Air mata So Hyun tak bisa ditahan lagi saat ia memfoto Jin Hyuk Ia berharap hubungan mereka akan baik-baik saja saat mereka berjauhan nanti Kesokan harinya, usai mendengar kabar kepergian Jin Hyuk Jung Woo pun memanfaatkan kesempatan untuk mengambil hati So Hyun dan menyatakan perasaannya kepada So Hyun So Hyun yang mendengarnya pun merasa sangat kaget dan heran dengan perkataan tersebut Lalu, ia pun langsung mengusir Jung Woo dari sana Sementara itu, pacar bayaran Jung Woo menceritakan hubungan bohongnya kepada Tae Kyung Hal itu membuat Tae Kyung begitu terkejut karena ternyata putranya sangat mencintai So Hyun Dan selama ini, Jung Woo pasti terluka melihat kedekatan So Hyun dengan Jin Hyuk Ia pun lalu bersumpah, tak akan mau jika putranya kembali rujuk dengan So Hyun Singkat cerita, saat Jin Hyuk sedang bekerja, tiba-tiba ia didatangi Pak Nam Ternyata, ia datang untuk menjemput Jin Hyuk menemui So Hyun Pak Nam menyuruh Jin Hyuk agar mau menemani So Hyun di acara pesta akhir tahun Usaha Pak Nam itu pun akhirnya bisa membuat So Hyun merasa senang dan bahagia Setelah itu, mereka pun menghabiskan malam dengan menonton hingga tak terasa Jin Hyuk harus segera pulang ke So Chok Sebelum berpisah, Jin Hyuk pun mencium So Hyun yang seketika membuat So Hyun merasa terkejut Kesokan harinya, gosip Jin Hyuk dan So Hyun kembali ramai di internet Bahkan kali ini, berita tersebut sampai ke ibu Jin Hyuk Adik Jin Hyuk pun berusaha meyakinkan sang ibu bahwa kakaknya memang berteman baik dengan semua atasan Termasuk dengan presidir So Hyun Sementara itu, saat sedang bekerja, Jin Hyuk melihat gadis kecil yang terus menangis karena bonekanya hilang Mengetahui hal itu, Jin Hyuk pun lalu pergi mencari boneka tersebut ditumpukan spray kotor Setelah lama mencari, akhirnya boneka itu pun berhasil Jin Hyuk temukan Yang membuat sang ibu dari gadis kecil itu pun sangat berterima kasih kepada Jin Hyuk Beberapa saat kemudian, ibu So Hyun datang menemui Jin Hyuk Tentu saja, kedatangannya ke sana untuk mengancam serta menghina Jin Hyuk agar ia tak lagi berhubungan dengan putrinya Hal itu, membuat Jin Hyuk pun langsung terdiam tanpa kata Di sisi lain, Jang Mi memberitahu So Hyun tentang gosip terbaru Jin Hyuk yang kini identitas pribadinya telah dipublikasikan Selain itu, Jin Hyuk juga divitnah sengaja mengencari So Hyun karena ia ingin memiliki Hotel Donghua So Hyun sangat yakin jika ini semua pasti ulah dari Tae Kyung agar hubungannya dengan Jin Hyuk berakhir Malam harinya, So Hyun langsung menelpon Jin Hyuk dan So Hyun menangis karena khawatir dengan keadaannya Namun, Jin Hyuk berusaha untuk menutupi kesedianya dari So Hyun Jin Hyuk mengatakan bahwa dirinya baik-baik saja dan So Hyun tak perlu mencemaskannya Akhirnya, So Hyun yang sangat merindukan Jin Hyuk pun memutuskan untuk pergi ke So Chok hari itu juga Tentu saja, kedatangan So Hyun ke sana membuat Jin Hyuk terkejut sekaligus bahagia Jin Hyuk pun berterima kasih karena So Hyun jauh-jauh datang ke So Chok demi menemui dirinya Namun, di suatu sisi, Jin Hyuk juga merasa sedih karena telah membuat So Hyun merasa khawatir hingga harus datang jauh-jauh untuk menemuinya Sejak saat itulah, Jin Hyuk selalu menghibur So Hyun lewat telepon agar So Hyun merasa tenang dan tak mencemaskannya lagi Singkat cerita, di suatu hari rekan kerja Jin Hyuk dikejutkan dengan foto Jin Hyuk yang masuk ke dalam majalah Ternyata, itu adalah perbuatan dari ibu dari gadis boneka kemarin yang merupakan seorang jurnalis ternama Di majalah tersebut, tertulis jika pelayanan Jin Hyuk yang begitu luar biasa membuat ia puas Hingga, citra Hotel Dong Wa pun juga ikut terangkat dan membuat teman-teman Jin Hyuk yang ada di kantor pusat merasa bangga kepada Jin Hyuk Akan tetapi, So Hyun justru mendapatkan kabar di mana pembangunan hotel di Kuba terancam fatal Karena pemilik tanah menolak melanjutkan kerjasama setelah staf Hotel Dong Wa membuat kesalahan fatal kepadanya Tentu saja, itu semua adalah rencana dari Tae Kyung dan Direktur Choi untuk memojokkan So Hyun Sehingga, saat rapat direksi, So Hyun pun semakin terpojok karena jika So Hyun tak bertindak secara cepat Maka hotel asing akan segera mengambil alih tanah tersebut Mengetahui berita tersebut, Hae In pun langsung memberitahu Jin Hyuk masalah yang terjadi di Kuba Dan tanpa berpikir panjang, Jin Hyuk pun langsung memutuskan untuk mengambil cuti dan pulang ke rumah Untuk berpamitan kepada sang ayah bahwa ia akan pergi ke Kuba untuk perjalanan bisnis Setibanya di Kuba, Jin Hyuk langsung pergi ke si pemilik tanah yang ternyata ia pernah bertemu dengannya satu tahun yang lalu di Kuba Namun sayangnya, si pemilik tanah sedang tak ada di rumah yang membuat Jin Hyuk pun terpaksa memutuskan untuk menginap di sana Pagi harinya, pria itu pun datang membangunkan Jin Hyuk dan mengajaknya untuk mengobrol Usai mendengar maksud dan tujuan Jin Hyuk datang ke sana, pria itu pun begitu terkesan dengan usaha Jin Hyuk Hingga dia akan melanjutkan kembali kerjasamanya dengan Hotel Dong Hua Di sisi lain, ternyata So Hyun juga berada di Kuba untuk menemui si pemilik tanah Namun sebelum bertemu, So Hyun sempat mampir ke kafe yang pernah ia kunjungi bersama Jin Hyuk Jin Hyuk pun sangat terkejut saat melihat So Hyun sedang membaca tulisan dirinya yang ditempel di kafe tersebut Dalam tulisan itu, Jin Hyuk mengatakan jika mereka bertemu lagi, ia akan bertanya apakah So Hyun sudah mempunyai kekasih Takdir pun lalu kembali mempertemukan mereka di Kuba setelah satu tahun lamanya Setelah urusan di Kuba selesai, mereka berdua pun segera pulang ke Korea Dan berkat aksi heroiknya di Kuba, Jin Hyuk kembali dipindahkan ke Hotel Induk di Seoul Dan hal itu membuat semua rekan kerjanya merasa bangga dengan pencapaiannya Malam harinya, So Hyun mentraktir Jin Hyuk makan malam sebagai hadiah Karena Jin Hyuk telah kembali dari Sok Chok dan berkat dirinya lah, Hotel di Kuba berhasil untuk dibangun Mereka pun menghabiskan malam yang panjang hingga So Hyun mabuk berat dan Jin Hyuk mengantarkannya pulang Sementara itu, sang ayah yang menyadari tentang hubungan Jin Hyuk dengan bosnya Langsung mengajak putranya itu untuk bicara empat mata Sebagai seorang ayah, tentu saja ia menghargai keputusan Jin Hyuk Selama itu membuat Jin Hyuk bahagia Hal itu pun membuat Jin Hyuk merasa lega karena sang ayah selalu mendukungnya Kesokan harinya, Jin Hyuk mengajak So Hyun jalan-jalan sambil menikmati pemandangan Tiba-tiba, So Hyun merasa panik saat menemukan wadah obat di saku Jin Hyuk Namun ternyata, wadah itu berisi sepasang cincin yang membuat So Hyun tersenyum bahagia So hari harinya, Jin Hyuk mengundang keluarganya untuk menginap di hotel Dong Wa Karena hari itu adalah hari ulang tahun sang ibu Melihat orang tua Jin Hyuk berada di hotel, So Hyun lalu memberikan sebotol minuman sebagai kadu ulang tahun untuk ibu Jin Hyuk Setelah mendapat perhatian khusus dari bos putranya, sang ibu menyadari bahwa putranya pasti memiliki hubungan spesial dengan bosnya Setelah itu, sang ayah pun pergi menemui So Hyun tanpa sepengetahuan istrinya Sang ayah hanya ingin memastikan tentang sejauh mana hubungan So Hyun dengan Jin Hyuk Dan setelah melihat cincin yang melekat di jari So Hyun, sang ayah pun merasa lega karena ternyata hubungan putranya baik-baik saja Di sisi lain, Jin Hyuk didatangi Jung Wo saat hendak pulang Jung Wo datang hanya untuk mengancam Jin Hyuk agar menjauhi So Hyun Karena mereka berdua akan segera kembali rujuk Namun di sini, Jin Hyuk mengatakan apapun yang akan terjadi, Jin Hyuk tak akan pernah meninggalkan So Hyun Hal itu sontak saja membuat Jung Wo pun merasa kalah dan sia-sia Namun ternyata, Jung Wo tak menyerah begitu saja Karena keesokan harinya, Hotel Dong Wa dikejutkan dengan diangkatnya Jung Wo sebagai presidir baru Dan So Hyun menjadi wakilnya Ternyata, Jung Wo telah membeli sebagian besar saham hotel dengan uang pribadinya Dengan tujuan agar ia bisa selalu dekat dengan So Hyun Seketika, suasana hati So Hyun pun menjadi kacau akibat kedatangan Jung Wo itu Namun di sisi lain, Jin Hyuk memberikan So Hyun sebuah hadiah dengan harapan perasaan So Hyun bisa kembali membaik Malam harinya, Jin Hyuk meminta maaf karena ia merasa semua hal buruk yang terjadi kepada So Hyun disebabkan oleh dirinya Namun, So Hyun mengatakan itu semua bukanlah salahnya So Hyun justru sangat bersyukur karena ia selalu merasa tenang dan kuat saat Jin Hyuk berada di sampingnya Suatu hari, Jin Hyuk mengundang So Hyun untuk makan malam bersama keluarganya Akan tetapi, di sisi lain, So Hyun dilanda dilema karena di malam yang sama Tae Kyung juga menggelar acara keluarga yang tentu saja wajib didatangi oleh So Hyun Setelah berpikir cukup lama, akhirnya So Hyun memutuskan untuk pergi makan malam ke rumah Jin Hyuk Dan tak menghiraukan ancaman apapun dari keluarga Tae Kyung Kedatangan So Hyun pun langsung disambut hangat oleh semua orang dan acara makan malam pun berjalan lancar Kesokan harinya, Tae Kyung yang marah karena So Hyun tak hadir di acaranya Langsung meminta Direktur Choi untuk segera menjalankan rencananya Agar bisa memecat So Hyun dari Hotel Dong Wa Sementara itu, So Hyun memberikan hadiah kamera baru untuk Jin Hyuk Karena kamera yang dulu Jin Hyuk miliki rusak akibat dirinya Tentu saja, Jin Hyuk sangat gembira karena sudah lama ia tidak melakukan hobinya yaitu memotret Setelah itu, So Hyun mengatakan bahwa ia berhasil mengungkap pelaku yang membuat masalah di Kuba Dan So Hyun akan segera memecat serta menuntut karyawan itu Akan tetapi, disini Jin Hyuk meminta So Hyun agar memaafkan kesalahannya dan memberikan satu kesempatan lagi untuknya Usai mendengar ucapan Jin Hyuk tersebut, So Hyun pun lalu memaafkan kesalahan staffnya itu Dan atas kemurahan hati So Hyun, karyawan itu pun menyesali semua perbuatannya Lalu, ia mengungkapkan bahwa dalang utama dibalik semua itu adalah Direktur Choi Malam harinya, Jin Hyuk membawakan bunga pengantin untuk So Hyun yang telah ia dapatkan setelah membantu sesi pemotretan pengantin siang tadi Lalu, Jin Hyuk pun mengungkapkan perasaannya kepada So Hyun yang mana Jin Hyuk ingin hubungan mereka berlanjut hingga ke jenjang pernikahan Mendengar perkataan itu, So Hyun pun begitu terkejut dan langsung menghindar dari Jin Hyuk So Hyun merasa ia masih trauma dengan sebuah pernikahan Kesokan harinya, seorang tetangga datang ke rumah Jin Hyuk Ia meminta kepada sang ibu agar Jin Hyuk memasukkan putranya untuk bekerja di hotel Dong Wa Orang itu beranggapan, jika Jin Hyuk sebagai pacar seorang presdir Maka seharusnya permintaannya tersebut bukanlah hal yang sulit untuk Jin Hyuk Namun tentu saja, hal tersebut malah membuat ibu Jin Hyuk merasa tak nyaman Sementara itu, So Hyun mengundang Pak Nam dan juga Jang Mi untuk makan malam di rumahnya bersama Jin Hyuk Setelah makan malam selesai, So Hyun lalu jujur bahwa sebenarnya ia sangat ingin menghabiskan sisa hidupnya dengan Jin Hyuk Akan tetapi, masa lalu yang buruk membuatnya takut dan selalu merasa dirinya tak pantas bersama Jin Hyuk Mendengar perkataan So Hyun tersebut, Jin Hyuk pun mengekaskan jika ia sama sekali tak masalah dengan status So Hyun sebagai seorang janda Ia juga akan membuktikan jika trauma di masa lalu So Hyun pasti bisa disebuhkan Seingkat cerita, So Hyun mendapatkan kiriman dari ibu Jin Hyuk yang mana sang ibu meminta So Hyun untuk menemuinya di suatu tempat Setibanya di sana, So Hyun begitu terkejut karena tiba-tiba sang ibu meminta So Hyun untuk mengakhiri hubungannya dengan Jin Hyuk putranya Sang ibu merasa takut jika nantinya Jin Hyuk akan patah hati karena hubungan ini bagaikan langit dan bumi Lalu perkataan ibu Jin Hyuk tadi membuat So Hyun begitu dilema Sambil menangis, So Hyun pun menceritakan semuanya kepada Jang Mi Namun setelah mendengar cerita tersebut, Jang Mi malah meminta So Hyun untuk mempertahankan hubungan mereka Karena Jin Hyuk adalah cinta pertama dalam hidup So Hyun dan hanya Jin Hyuk lah yang mampu membuat So Hyun tertawa lepas seperti kemarin Sementara itu, Jin Hyuk jujur kepada sang ibu tentang hubungannya dengan So Hyun Jin Hyuk mengatakan bahwa ia hanya mencintai dua wanita di dalam hidupnya Yaitu sang ibu dan juga So Hyun Jin Hyuk berharap sang ibu merestu hubungannya dengan So Hyun Mendengar ungkapan putranya itu, ibu Jin Hyuk pun hanya bisa terdiam Karena tadi siang ia sudah melarang So Hyun untuk berhubungan dengan putra tercintanya Suatu malam, Jin Hyuk mendapatkan kabar bahwa adiknya sedang ditahan di kantor polisi Karena si adik terlibat perkelahian setelah seorang temannya menghina kakaknya Jin Hyuk yang berpacaran dengan bosnya Melihat hal itu, So Hyun pun kembali teringat dengan ucapan ibu Jin Hyuk kemarin Yang mana bukan hanya Jin Hyuk saja yang akan terluka Tetapi seluruh keluarga Jin Hyuk pasti akan ikut menderita akibat hubungan cinta mereka berdua So Hyun pun semakin dilema karena di sisi lain ia sangat mencintai Jin Hyuk Namun, ia sama sekali tak ingin membuat Jin Hyuk dan keluarganya kecewa karena hubungan mereka Kesokan harinya, pacar palsu Jun Wo datang dan menjelaskan semuanya kepada So Hyun Jika Jung Wo tidak jahat kepadanya Melainkan hanya ingin menyelamatkan So Hyun dari Tae Kyung ibu Jung Wo Usai mengetahui kenyataan tersebut, So Hyun pun berterima kasih kepada Jun Wo Karena telah membebaskan dirinya dari Tae Kyung Namun, So Hyun meminta maaf karena mereka berdua tak akan kembali rujuk Hal tersebut tentu saja membuat Jung Wo merasa menyerah dengan perasaannya sendiri Pagi harinya, So Hyun dikejutkan dengan berita ayahnya yang melaporkan kasus penerimaan dana ilegal dari keluarga Tae Kyung Saat pemilihan umum dirinya di periode lalu Tentu saja, semua itu sang ayah lakukan agar So Hyun bisa hidup bebas tanpa dikekang lagi oleh Tae Kyung Dan hal tersebut tentu akan sangat menyudutkan Tae Kyung sebagai pelaku utamanya Setelah itu, ketika bertemu Jin Hyuk, ia mengatakan turut prihatin dengan kasus ayah So Hyun Akan tetapi, perkataan So Hyun malah membuat perasaan Jin Hyuk begitu hancur Dimana So Hyun memutuskan untuk mengakhiri hubungan mereka tanpa alasan yang jelas Kesokan harinya, setelah kejadian semalam Ternyata meninggalkan luka yang sangat mendalam bagi Jin Hyuk Hingga ia tak bersemangat dalam bekerja Bahkan untuk tersenyum saja, Jin Hyuk tidak bisa Beberapa saat setelah itu, Jin Hyuk pulang lebih awal karena merasa tak enak badan Nah, melihat puternya sedang tak baik-baik saja Sang ayah pun akhirnya tahu jika ini semua adalah perbuatan istrinya Dan ia tentu merasa kecewa dengan perbuatan istrinya tersebut Sang ayah lalu menceramai sang istri Jika sejak kecil Jin Hyuk selalu berusaha membahagiakan adiknya dan mereka Namun sekarang, malah sang istri merenggut kebahagiaan Jin Hyuk Ibu Jin Hyuk pun hanya bisa terdiam dan menyesal atas perbuatannya tersebut Nah, ternyata perdebatan orang tuanya barusan tak sengaja terdengar oleh Jin Hyuk Dan usai mengetahui semuanya, ia pun langsung mendatangi So Hyun dan langsung memeluknya Akan tetapi, So Hyun menjelaskan bahwa keputusannya sudah pulat Karena mau bagaimanapun, So Hyun tetap tak sanggup jika melihat Jin Hyuk dan juga keluarganya harus menderita Hanya karena hubungan mereka berdua Akhirnya, Jin Hyuk pun tak bisa berbuat apa-apa Dan semenjak hari itu, bekerja di Hotel Dong Wa terasa begitu berat Dan juga sangat menyiksa batin Jin Hyuk Karena ia harus selalu bertemu dengan So Hyun Sampai pada akhirnya, Jin Hyuk pun berniat untuk membuat surat pengunduran diri Namun seketika ia teringat dengan perjalanan panjang yang pernah mereka berdua lalui bersama Jin Hyuk lalu tersadar bahwa dirinya tak boleh menyerah dengan keadaan ini Dan akan tetap memperjuangkan cintanya karena ia percaya jika So Hyun juga mencintainya Setelah itu, Jin Hyuk pergi menemui So Hyun dan ia mengatakan jika So Hyun boleh saja memutuskan hubungan mereka berdua Namun, Jin Hyuk akan tetap mencintai So Hyun Jin Hyuk juga akan melakukan apapun agar mereka berdua bisa kembali bersama Saat pulang kerja, ternyata sang ibu sedang menunggu ke puluhan Jin Hyuk Sambil menangis, sang ibu pun meminta maaf atas perbuatannya yang telah membuat hati Jin Hyuk terluka Akan tetapi, Jin Hyuk mengatakan bahwa sebenarnya ia sudah mengetahui semuanya Jin Hyuk juga mengerti sang ibu melakukan semua itu karena menyayangi Jin Hyuk dan keluarga mereka Lalu keesokan harinya, ibu Jin Hyuk kembali menemui So Hyun Ia meminta maaf karena telah membuat mereka berdua menderita Namun, So Hyun menegaskan bahwa mereka berdua berpisah bukan karena sang ibu Tetapi, karena So Hyun sangat mencintai Jin Hyuk Sehingga, ia tak bisa melihat Jin Hyuk dan keluarganya selalu dihina semua orang karena hubungan mereka berdua Di sisi lain, kasus ayah So Hyun kembali berlanjut Dimana, Tae Kyung akhirnya dipanggil kejaksaan untuk diperiksa Sedangkan sang ayah resmi ditahan So Hyun pun menjenguk sang ayah dan berterima kasih Karena sang ayah sudah sadar dan menyelamatkannya Sang ayah pun hanya bisa melakukan itu untuk membahagiakan So Hyun Suatu hari, So Hyun mendapatkan kiriman dari Jin Hyuk dan saat dibuka So Hyun langsung kaget dan sedih karena itu adalah sepatu miliknya yang tertinggal di tas milik Jin Hyuk Di sana juga ada sebuah surat yang mana dalam surat itu Jin Hyuk meminta So Hyun untuk mengingat semua kenahan indah yang telah mereka lalui bersama Selain itu, Jin Hyuk percaya bahwa sepatu itu akan membawa So Hyun kembali kepadanya Usai membaca surat tersebut, So Hyun pun langsung pergi menemui Jin Hyuk yang saat itu ia sedang melamun di tengah hujan salju So Hyun lalu mengatakan jika seberapa keras pun ia mencoba untuk melepaskan Jin Hyuk So Hyun tetap saja gagal Karena Jin Hyuk adalah satu-satunya orang yang mampu membuatnya selalu tersenyum bahagia Dan pada akhirnya mereka berdua pun kembali bersama Lalu film pun tamat